Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya Muhammad Abdul Ghaffar kali ini saya akan membuat tutorial cara mengkoneksikan CCTV ke beberapa Android jadi untuk teman-teman yang belum berhasil untuk mengkoneksikan CCTV ke beberapa Android silahkan simak video ini sampai selesai dan juga untuk teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini jangan lupa untuk berangganan secara gratis dengan cara tekan subscribe oke teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya yang pertama kita download aplikasi IVMS 4500 ke Android kita jadi ini ke Android yang kedua ya kita install terlebih dahulu ya kita tunggu sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selesai kita download lalu kita buka aplikasi kemudian kita select region atau pilih wilayah kita pilih Asia kemudian pilih negaranya pilih Indonesia lalu kita tekan enter ya setelah itu kita klik garis 3 yang berada di pojok kiri atas lalu kita pilih navigasi atau menu yang paling atas yang tulisannya adalah not logited in ya jadi kita klik nah kita tunggu ini sedang loading jadi disini di phone number atau email address disini diisi sesuai dengan android yang pertama jadi jika di android pertama menggunakan nomor telepon silahkan gunakan nomor telepon tapi jika di android pertama menggunakan email silahkan gunakan email disini email yang kita masukkan adalah email yang sama yang sesuai dengan yang di android pertama oke langsung aja kita tes ini pastikan anda ingat email dan juga password yang sebelumnya anda gunakan di android yang pertama ya setelah itu disini ada tulisan jadi ada registrasi connect itu ada forget password jadi kalau seandainya teman-teman lupa password ingat emailnya tapi lupa password silahkan klik forget password tetapi dipastikan teman-teman ingat password dan juga email yang sebelumnya digunakan setelah selesai kita masukkan klik yang ini ya yang warna biru autorized legend by connect langsung kita klik aja nah setelah itu disini akan muncul tipe DVR sini ya kita langsung klik aja jadi klik langsung di bawah ini ada tulisan live view langsung kita klik aja nah kemudian disini meminta device verification code device verification code ini adanya di menu di VR jadi nanti setelah ini saya akan kasih tau dimana posisi verification code nya ya untuk melihat device verification code kita masuk ke menu lalu kita pilih configuration lalu kita pilih network ya yang ini ya kemudian kita masuk ke menu platform access ya untuk verification code itu ada di atas status terus jadi untuk verification code itu sesuai dengan yang kita isi jadi harus sama persis kalau seandainya itu salah jadi tidak akan bisa kita masuk di android yang kedua nah yang ini ya bagian ini ada verification code itu ada yang saya buat adalah admin 123 jadi harus sesuai verification code nya langsung kita klik aja confirm setelah selesai verification code udah dimasukkan kemudian klik confirm nah jadi seandainya kita tahu email dan juga password tetapi kita tidak tahu verification code nya sama saja jadi tidak akan bisa jadi pastikan anda ingat pertama email kedua password password yang digunakan untuk masuk aplikasi kemudian device verification code nya jadi langsung tampil seperti ini ya ya seperti ini oke teman teman cukup sekian tutorial kali ini semoga tutorial kali ini bisa membantu teman teman dan juga bermanfaat jika membutuhkan atau ada teman teman kalian yang juga membutuhkan untuk tutorial kali ini silahkan juga di share agar bermanfaat untuk kita semua ya thank you for watching jangan lupa untuk subscribe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati